Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai panel surya teman-teman Saya berencana untuk mengganti listrik token yang ada di rumah dengan listrik dari panel surya teman-teman Saya berencana untuk membeli panel surya itu mula-mula saya akan membeli 100 WP 100 WP itu kalau dikonversi ke Watt itu sekitar 100 Watt teman-teman Itu dengan syarat cuaca benar-benar terik tanpa mendung sama sekali ya teman-teman Itu energi untuk mengkonversinya itu sekitar 100 Watt untuk satu panel Tapi kalau misalnya mendung seperti sekarang ini ya teman-teman Ini dihitung mendung ya teman-teman, itu sekitar 80%nya Jadi ya sekitar 70-80 Watt saja kalau cuaca seperti ini Jadi harus benar-benar terik untuk bisa mendapatkan 100 Watt Tapi saya pikir cukup juga ya teman-teman Karena penggunaan rumah saya paling saya rencanakan untuk lampu saja ya teman-teman Lampu depan, lampu kamar, lampu ruang tengah dan lampu-lampu di rumah saya akan saya ganti menggunakan panel surya teman-teman Nantinya akan saya sambung Saya juga berencana membeli baterai juga teman-teman Khusus untuk project ini saya pakai baterai-baterai yang dari motor saja teman-teman Atau aki motor Itu agak murah Sekitar saya butuh modal ya 300 lah Itu untuk beli aki motor Untuk panelnya itu sekitar 500-600 ribu Itu sudah termasuk panel Nanti rencana kalau masih pakai yang arus AC Jadi lampu yang ada di rumah menggunakan arus AC Saya akan beli inverter Inverter itu sekitar 500-1,5 Tapi kalau saya ubah menjadi lampu DC itu agak murah teman-teman Jadi tidak perlu beli inverter Hanya perlu panel surya, baterai dan lampu Lampu DC Itu agak murah Tapi kalau kalian masih Misal saya pakai yang lampu AC Lampu dari PLN itu Saya harus beri inverternya Inverter agak mahal teman-teman Kalau saya sih Rencana mau saya ganti DC semua teman-teman Jadi nanti saya akan beli Ke marketplace online itu Saya beli Lampu dan panelnya langsung Kalau aki saya pakai Aki motor bekas saja teman-teman Atau bisa beli aki baru Tapi yang harganya 300-an saja Itu bisa menghemat pengeluaran listrik lumayan banyak Kalau dari penggunaan listrik harian itu Bisa lumayan lah Bisa untuk mengganti biaya listrik Saya juga Berencana yang lain teman-teman Tapi masih Mikir-mikir karena Budgetnya juga kurang teman-teman Nanti Nanti Coba Suatu hari Saya nyicil Beli panel Yang 200 Beli panel lagi Nanti Lama-kelamaan Listrik yang ada di rumah itu Full panel surya Jadi saya Sistemnya nanti Off grid Bukan on grid Tapi off grid Jadi tidak terhubung ke PLN Agar Lebih Enak saja ya teman-teman Kalau mau pakai Ya gitu saja ya teman-teman Terima kasih Selamat menikmati